Intro 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 Another Kijam FBRBR Intro 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 Oke jadi Gue jadi kayak jodoh banget sama Kijang Lagi-lagi dapet Kijang, Kijang udah beres semua Sampai yang putih udah beres Yang SSX Kita dapet SSX lagi guys Jadi ini yang coupe lagi Tapi udah full custom Jadi gak warian Gak Gak original kayak yang kemarin kita bikin Ini versi full customnya Dan Ini versi gue kali ya Ceper banget Stance Kijang stance tuh begini Cuman Kurang ceper kali ya Cuman Ini buat harian Jadi cepernya udah cukup ya Ini udah slime juga termasuknya di belakang Dan Yuk kita bahas sebelum projectnya dimulai ya guys Jadi Ini Kijang SSX Aslinya Jadi asli coupe Yang mana Berarti ini dulu Dibikin sama Karoseri Nusa Dan Ini udah di custom Customnya apa aja Pertama Lampu depan udah ganti yang grand Sampai sak grill-grillnya ini udah pake grand Bumpernya juga sak Bumper-bumpernya ini pake grand Terus Folk lamp ini pake Kijang kapsul nih kayaknya Cuman Ini dipasangnya Agak-agak gimana ya Gak enak gue ngomongnya Terus Tinggal dimasukin aja sih Nanti kayaknya dirapiin juga Terus Ini ada Shurikama Atau apa tuh Bahasa Jepangnya jadi Yang pegangan busway gitu tuh Kalau di Jepang emang Musimnya pake-pake gini ya Nah ini Jadi ini pegangan tangan gitu Cuman biasanya kalau gak ditaro di bawah Gagebososoku Kalau gak ditaro di dalam sini nih Jadi Surikama Surikawa Surika Ya itulah Kalau ada yang tau Komennya di bawah Oke Terus Bumper udah pake grand Terus ini gue gak tau lampasan sebelahnya apa nih Terus Ini spion Kalau gak salah punya yaris ya Kalau liat gini ya Paafan saya ya Terus di custom dudukkan disini nih Yang disini Baut disini udah di hilangin Terus handlenya Ini Alah-alah mobil nikahan Terus Dibikin Dibikin jadi gini handlenya Dibikin Model Masuk tarik Jadi gak masuk Dari bawah Dari masuknya bisa gini Bisa kegegam gitu Dibikin modern lah ya Terus ini kaca Harusnya kan sliding Yang nge-slide gitu Depan belakang sini Ini diganti full Langsung Satu frame gini Dan gak bisa dibuka Jadi mati Terus di sealer ulang gitu Ini dudukan asli tetep dipake Cuma dipotong Mungkin saran gue Nanti kalau emang mau di custom lagi Ini kita potong aja sekalian nih Kita lurusin Segini Lah baret Segini Kita potong Terus Langsung aja kaca segini nih Full Kaca Gitu Terus dibikin Orangnya tadi request pengen dibikin kayak High Ace gitu Ada bolok Kotaknya gitu buat Ngebuka ya Cuma saran gue gak usah Dipasang dapet blower aja deh gitu Nanti ini kita fullin dulu Keren banget pokoknya Terus di belakang Lampu ini udah pake Crystal gitu Model Crystal Custom-custom gitu Terus ininya di-screen Orange Yang udah agak kekuning-kuningan Terus Nah ini nih Ininya bener nih Nusa Ini jadi buatan Nusa ya Jadi dari Toyota itu ada kolaborasi dulu Sama Karoseri Yang mana Which means Ini aslinya Dikirim ke Nusanya itu Modelnya Frame depan doang Kepala doang Sampai sini nih Makanya ada sambungan ya Setau gue ya Ini gak tau bener atau enggak Terus Dari sini Dibikinin sama Nusa Begitu Jadi pas gini nih Cuma kalo ada yang Tau lebih benernya Boleh komen di bawah Daripada gue dibilang soto ya Gitu Terus ini bumper belakang Juga udah pake yang Grand Terus ini harusnya emblem ya Udah pake stiker Ini SSX Udah bener SSX nya Terus ke kaki-kaki sekarang Oh iya knalpot Dia custom model bambu gitu Bambu runcing gitu Oke Terus pelek ini pake kuku macan Ring 15 tau gue Kalo beginian Oke bener ring 15 195-55 Bahannya pake Achilles Terus Terus Ini si Sasis udah dicoak Dan ini Per daunnya tuh udah dibalik Jadi ceper banget Ini udah slime ya Hitungannya Hampir ya dikit lagi nih Peleknya di sini ya Mungkin 3 jari lagi slime Terus Sasis udah dicoak Di depan juga Udah di habisin nih Peleknya pake mercy juga di depan Dan sekarang kita lihat interiornya guys Oh iya Yang paling berantakan Adalah yang mau dibenerin banget Pertama nih Mungkin dempulannya Pada waktu itu Kurang niat ya Ini abis nih Dempulannya tebel banget Terus ini Moonroof Kacau banget karetnya Dan ini moonroofnya Gak bisa di tilt out Jadi langsung ke dalam doang Di tilt gitu Buat santai-santai Gak bisa Dan ini udah dibikinin Ke tukang besi Karena takut bocor kemarin Platnya dilebihin nih guys Jadi pokoknya kacau banget Nah itu yang mau kita benerin juga Oke Terus masuk ke interior Ini mobil dulunya Mungkin bekas kontes Mantap nalpotnya Terus door trim udah full custom Dipasangin audio Ini door trim aslinya ini Ditutup lagi sama door trim custom Terus dipasangin Tarikan pintu kayak begini Aslinya kan kecil Diganti yang gede Ini mungkin punya mobil baru gitu Terus Dashboard juga udah dilapis semua Dibikin model sofa Head unitnya dibikinin rumah baru Karena dibikin pake double din Sekarang guys Jadi keren banget Terus AC jalan keliatannya AC dingin Sekalian ngadem ya gua Terus ini guys Terus kalo mau liat disini Ini pencetan buat si moonrofenya Harusnya ini ada pencetan buat si tilt ya Cuman gak jalan Terus ini lampunya Sebenernya udah rapi ya Ini didudukan buat tombolnya udah rapi banget Cuman tetep ininya gak pake tombol standar ya Jadi ya gitu Terus ini buat moonrofenya terbuka itu agak terpaksa ngebukanya gitu Jadi kayak Ah gak mau buka Ah gak mau Ayo 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 Nah gitu loh jadi Ini rada kepaksa ya bukanya ya Jadi sayang banget Lagi buat nutup ini harus tNI Arak ada di tekan Info dari owner ya Terus ini di tekan lagi Jadi ini pas lagi Nah ARUSS PAS nutup ini dia moonrofen yang ada naik Ini dia gak naik sama sekali Jadi itu masalahnya Terus balik lagithrough bahas interior Amrides juga udah dicustom Shift knob nya pake kristal gitu Swarovski gitu deh modelnya Terus ya interiornya Mobil kontes pada layaknya deh Bentar guys, ini Balik lo gak bisa patah ya bentuk vendor Oke, ini Oke kita balikin lurus dulu Terus ini apa nih Oke banyak tombol-tombol yang gue pengen tau sih Ini ada toanya juga Oke guys, jadi kalo Emang ngomongnya gue kurang keras, gue pake toa juga Jadi kalian bisa tau gue pengen ngomong apa Intinya ini mobilnya udah ada toa Mungkin buat dipake touring ya Terus ada radio juga Ini ada radio, ini radionya Buat ngomong, ini ada antenanya Cuma dilepas Jadi udah Touring dan kontes lah mobilnya Mantap, terus Ini udah power window guys Mana sih Wah katanya orangnya digoyang-goyang dulu dikit Oke Sambil digoyang Oke Dikit lagi ya, ayo sayang Mantap, oke jadi udah power window Terus gue mau bahas dari belakang sekarang guys Kampret Gue lo pernah nanya Ini Bentar guys Buka pintunya gimana ya Oke oke, gini guys Jadi ini yang keren Pertama Disini ada 2 tombol tambahan Mungkin dari mobil sedan ya Ini buat buka tangki Yang nanti gue tunjukin tangkinya Dan ini buat buka bagasi Oke, jadi keren banget sih Ini mobilnya sebenernya Shave up everything Jadi gue seneng banget Kayak-kayak gue Dan ini buat Isi tangkinya guys Gila keren banget gak sih Emangnya jaman-jaman Kemarin-kemarin Dulu-dulu begitu Emang musim nih Begini-gini Jadi harusnya kan tangki disini Itu udah di-shaft Tutup Dan pintunya Bikin kayak gini Dia pakai material fiber Sama Besi ini Ada engsel ya Lampunya jadi Kalau kalian mau jalan-jalan begini juga keren ya Lampunya ada di lebih kiri sedikit gitu Mobilnya lebih lebar Terus Ditutupnya Jadi pertama gini dulu Set Terus dia dorong modelnya Keren banget sih gue suka Oke sekarang kita buka bagasinya Oke buat bagasi Ini udah di-custom juga nih Ala-ala sofa gitu Terus ini ada Sivas Regal Black Label yang pasti mabok lah ya di dalam Terus Ini ada kipas Karena ini belum double blower Dia pakai kipas yang Dicas sama matahari gitu Jadi dia Kipasnya nyala terus Terus nih Kursi belakang udah dibikin Agak-agak Captain seat ya hitungannya Captain seat Kanan kiri Terus Di itu ada subwoofer 2 biji Yang kiri pakai sub Boxnya beneran Yang kanannya tambahan Pakai box custom lagi Jadi udah full Pokoknya ini di dalam Sebenernya enak banget sih mobilnya Terus sayangnya Ben Serap aja Ben Serap emang Ga muat ya Kalau di taro di bawah Karena dia udah pakai Lobang 5 dan lebih gede Jadi Taro di dalam Cemen nih Mostly sebenernya Pas jadinya sih mobil Sebenernya Pada zamannya keren banget ya Dan ini udah mobil Kontes banget Jadi keren banget Tinggal Peremajaan aja sih sebenernya Tinggal peremajaan Tapi Untuk bikinannya Niat Gue bilang Niat banget Sampai di shaft Terus kayak kaca dibikin baru Mobilnya jadi mudahan ya Emang kan ini asli tua banget Gayanya Yang kacanya masih selerekan gitu ya Seperti model flight Terus Yang handle nya masih Nah handle nya begini nih Handle model-model gini Kayak karibun gini Kecil Diganti Handle model gini Dan udah full power window guys Jadi Ini modernisasi yang menurut gue Ga terlalu alay Masih masuk banget gayanya Dan emang mostly kijang Dimodifnya begini ya Yang custom ya Jadi Oke lah Niat banget Tinggal Peremajaan perapihannya aja Detail-detailnya tinggal kita rapihin Tapi untuk konstruksinya Sebenernya Bisa gue bilang Gue aturin jempol Karena Niat nih Pake begini-begini Joknya diganti yang baru Joknya jadi ada cover gini ya Terus ada tarikan gini Harusnya ada covernya lagi Jadi tinggal detailnya doang guys Sayang banget detailnya Tetapi untuk konstruksi semua Ya ada salah konstruksi lah di Sandroof ya Cuman Maksudnya Modifnya niat deh Bukan yang kayak asal gitu Niat Maksudnya pada zamannya sih Ini niat banget dan bagus banget Oke Jadi mobilnya mau diapain aja Pertama Moonroof kita harus Robak total Kita copot lagi semua Kita bikin tulang baru Nanti buat perbandingannya ya guys Jadi Kerjaan di luar sama kerjaan kita gimana Kita ga mau sebutin penggel sebelumnya Tapi Ini Moonroof harus dirapiin Orangnya udah diakal-akalin juga Soalnya gue ga tau sebenernya Asli masaknya gimana Cuman katanya Pas Di owner sebelumnya Masih bisa di tilt Mungkin Ada kerusakan dimana Yang akhirnya harus diakalin Pakai sealer begitu Terus Nanti buat di chat Orangnya lagi galau Mau direpain atau engga Jadi emang sementara Kita mau rapiin Moonroofnya dulu Dan Detail-detail mobilnya guys Nanti Obrolan lebih lanjut lah Jadi sementara Kita bakal rapiin Moonroofnya dulu Oke Jadi ini proyek baru kita Menurut kalian gimana Lebih suka kizang custom begini Atau Original kayak si putih Yang si Spectrum itu Yang Super head on Atau yang Super niat begini guys Jadi Komen aja di bawah Jangan lupa juga Kita punya tujuh Instagram Link ada disini Dan Jangan lupa juga 50k subscriber Gue pengen banget Kustom si pick gue Jadi Biar ada alasan Dan bikin kita lebih semangat Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys